Kebakaran di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curug pukul 20.30 Rabu Malam berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.30 atau 3 jam kemudian. Dalam peristiwa ini, 8 bedengan, 1 gudang serta 6 rumah dilalap si jago merah. Dijelaskan Adian Syah warga Kelurahan Jalan Baru, api pertama kali terlihat dari salah satu bedengan. Karena jalan yang sempit untuk mencapai lokasi, pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. 6 rumah, itu masih keluarga besar di situ Pak ya? Iya, itu kebanyakan itu ya. Kalau untuk pemadam memang belum banyak masuk? Memang belum banyak masuk, soalnya mobil kan nggak bisa masuk ke kampitsi. Karena sempit ini Pak ya? Iya, sempit itu. Jadi dengan adabat jualan itu kan, sistem lokal mulai, setapetnya itu. Kasih Humas Polres Rejang Lembong, Ibtu Esi Menjuntak mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran di areal padat penduduk tersebut. Kejadian kebakaran yang terjadi tadi malam, hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekirah jam 20.30, terjadi di Kelurahan Jalan Baru, Curup. Kejadian tersebut... Akibat kebakaran ini, 16 kepala keluarga yang berjumlah 63 orang ikut terdampak. Saat ini pemerintah mendirikan dapur umum dan pos kebantuan untuk mengurangi beban para korban. Handril Waldinata, RBTV Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!